Intro Shalom warga kerajaan, selamat datang di Rock Ministry TV Saya Anita, saya sangat senang menyebut saudara yang melihat video ini melalui YouTube channel atau di media sosial lainnya Selamat datang di keluarga kerajaan Kristus Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif Dia memiliki banyak cara untuk mengarahkan, melatih, dan membangun setiap kehidupan orang percaya Dia akan memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa bahkan di masa padang burun yang kita alami Karena itu, saya mengajak kepada saudara untuk membagikan kabar sukacita ini di seluruh aspek kehidupan saudara Bahkan di sosial media yang kita punyai, biarlah apa yang kita post dapat membangkitkan iman mereka kepada Yesus Kristus Sekali lagi, kami sangat senang menyebut saudara menjadi bagian dari keluarga Rock Ministry Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang Rock Ministry Dapat subscribe YouTube channel dan follow media sosial berikut untuk mendapatkan update konten-konten yang membangun iman kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Di dalam engkau Tuhan Kami percaya kasihmu yang telah menyatukan kami semua Kiranya Bapak pada pagi hari ini Tuhan Engkau berkarya di tengah-tengah kami Tuhan Lawatan kuasamu Tuhan Zaman kasihmu Tuhan itu Melingkupi kami semua Dan biarlah Tuhan hatimu disenangkan Namamu dimuliakan dalam ibadah ini Tuhan Terima kasih Bapak Kami serahkan ibadah kami ini Dari awal sampai akhir dalam tanganmu Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami tahbiskan ibadah kami ini Haleluya Amin Mari berikan tepuk tangan paling meriah bagi dia Firman Allah berkata dalam Nehemiah 8 S10 Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita Mari kita bersukacita Haleluya Tepuk tangan sama-sama Tepuk tangan sama-sama Takkan kuizinkan ketakutan Karena imanku pada Yesus Tuhan Tak ada alasan tawar hati Karena Yesus ada disini Amin Ku percaya Firman Tuhan Sampuk menghidupkan dan berikan Suka cinta Dalam Tuhan Melimpa Melimpa Kekuatan Dari Tuhan Tercura Atas kita Amin Takkan kuizinkan Takkan kuizinkan ketakutan Karena imanku pada Yesus Tuhan Tak ada alasan tawar hati Karena Yesus ada disini Ku percaya Ku percaya Firman Tuhan Sampuk menghidupkan dan berikan Suka cinta Dalam Tuhan Melimpa Melimpa Kekuatan Dari Tuhan Berjurah Atas kita Firman Allah berkata Bersuka citalah Senantiasa Dalam Tuhan Dari katakan sama-sama Suka cinta Suka cinta Dalam Tuhan Melimpa Melimpa Kekuatan Dari Tuhan Terjurah Atas kita Suka cinta Dalam Tuhan Melimpa 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 Kekuatan Dari Tuhan Terjurah Atas kita Suka cinta Dalam Tuhan Melimpa Melimpa Kekuatan Dari Tuhan Terjurah Terjurah Atas kita Terjurah Atas kita Yes Yes Ada kuasa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Nama yang penuh kuasa Nama yang ajaib Nama yang perkasa Nama yang luar biasa Nama yang luar biasa Nama yang luar biasa Nama yang luar biasa Allah yang berkasa Ya Bapak yang kenal Kudung batu Keselamatanku Engkau yang termulya Di bumi Di surga Termasuk Berkasa Selamanya Engkau yang berkuasa Di dalam segala hal Ada kuasa dalam nama Yesus Amin Namanya Tuhanku Namanya Tuhanku Tuhan Menara yang teguh Kota benteng Perlindunganku Allah yang berkuasa Ya Bapak yang kekas Gunung batu Keselamatanku Engkau Engkau yang termulya Engkau yang termulya Di bumi Di surga Termasuk Berkasa Selamanya Engkau yang termulya Di dalam segala hal Ada kuasa dalam nama Yesusku Engkau yang termulya Engkau yang termulya Nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus Nama yang berkuasa Nama yang sanggup menyembuhkan Nama yang sanggup melepaskan Nama yang berikan kemenangan bagi kita Mari katakan Mari katakan Nama di atas segala nama Nama yang telah membebaskanku Nama Nama Segala Nama 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 di atas segala nama 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 yang telah membebaskanku Nama yang telah membebaskanku Jalan kuasa mundur pada nama itu Yesus Raja segala Raja Engkau yang termulia ibu tinggi surga Termasjud berkuasa selamatnya Engkau yang berkuasa di dalam segala Alam dan kuasa depan nama Yesusku Engkau yang termulia Engkau yang termulia ibu tinggi surga Termasjud berkuasa selamatnya Engkau yang termulia ibu tinggi surga Ada kuasa dalam nama Yesusku Ada kuasa Ada kuasa dalam nama Yesusku Ada kuasa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Karena itu pada waktu kita melewati hari-hari dalam hidup kita ini Kita percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita Dia selalu menyertai kita semua Haleluya Dia selamat menikmati Dia selamat menikmati Saya melihat Anda Ia selamat menikmati Yang tahli , you, saya melihat saya minurni demi metunya pada anda Saya perlu menikmati selamat 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 menikmati Yesu Yesu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yesu 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 selamat menikmati selamat menikmati Yesu 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 selamat menikmati selamat menikmati Yesu 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 Isi Yesu Yesu Isi Hei Jesus Yesu Yesu Baris ruka namanya Jemaah saja katakan Yeshua 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 Yes you are 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 He is Yes you are Saat itu agak miring Yaitu Utsa, saya percaya itu cucu Daripada Abi Nadab Mencoba untuk menolong Dalam tanda kutip Menstabilkan, Tuhan gak perlu ditolong Apa terjadi Dia disambar Oleh kuasa Tuhan dan dia meninggal dunia Lalu apa yang dilakukan oleh David David taruh di rumah daripada Obed, Edom, orang Gad Rumah daripada Abi Nadab Ada di atas bukit Sangat cocok sebetulnya Ditaruhnya dimana Atau perjanjian But nothing happened Berapa banyak orang sudah ikut Tuhan gitu lama Mereka gak ngalami apa-apa Tapi tiga bulan di rumah Obed, Edom Tuhan memberkati Seluruh keluarga Obed, Edom Dan seisi rumahnya Dan apapun yang dia kerjakan Cuma tiga bulan Kita melihat dalam kenyataan banyak orang-orang Percaya yang masih baru Tapi sangat taat, sangat menurut pada Tuhan Dan mereka mengalami breakthrough Mereka mengalami victory Mereka mengalami pemulihan yang luar biasa Why is that? Saya kira rahasianya satu Yaitu honoring the presence of God Menghormati hadirat Tuhan Kalau kita terlalu biasa Kurang rasa hormat itu Kita lihat bagaimana sekarang ini Banyak orang enak di rumah Bisa pakai celana kolor Sambil makan keripik kentang Ya, gak usah mandi Gak usah singkat gigi Ikut kebaktian Bisa pilih sendiri Eh, come on Kita kembali pada the fear of God Menghormati hadirat Tuhan Obed, Edom Itu menghormati hadirat Tuhan Secara luar biasa Dan kalau kita tahu Dia latar belakangnya menyedihkan sekali Nama Obed Edom Itu the servant Maybe the slave of Edom Edom itu bukan orang Israel Berarti dia tinggal di daerah Edom Itu di daerah Sekarang itu Jordania bagian selatan Padanggurun Kemudian disebutkan dia orang God Di ramai 10 disebutkan Dia adalah orang God Orang Israel tinggal Di daerah Filistin Mungkin keadaan saudara seperti itu Tapi itu tidak menghalangi Berkat Tuhan atas engkau Dan wargamu Honoring the presence of God God bless you Amen Shalom warga kerajaan Adalah suatu syukat cita yang besar Jika kita memiliki kesempatan Untuk memberi Sebagai bukti kemuran hati kita Untuk memberkati orang lain Atau memberi untuk pekerjaan Tuhan Hari ini dalam 2 Korintus 9 Ayat 6 dan 7 Dikatakan Camkanlah ini Orang yang menabur sedikit Akan menuai sedikit juga Dan orang yang menabur banyak Akan menuai banyak juga Hendaklah masing-masing memberikan Menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati Atau karena paksaan Sebab Allah mengasih orang yang memberi Dengan suka cita Perhatikan ini Allah mengasih orang yang memberi Dengan suka cita God loves a cheerful giver Apa maksud Alkitab tentang seorang pemberi yang bersuka cita Ingatlah satu hal Bahwa pemberian kita harus mempunyai kualitas yang terbaik Firmanya jelas berkata Jangan dengan sedih hati Atau karena paksaan Dengan kata lain pemberian kita harus dilakukan dengan suka cita Kalau kita menabur dengan hati yang tidak baik Bersungut-sungut Dengan hati yang terpaksa Sedih hati Atau memiliki motivasi yang salah Hasil Tuhan kita pun tidak akan baik Sikap hati yang kita miliki saat menabur adalah Penentu bagi benih yang kita taburkan Ingatkan saudara tentang cerita seorang janda miskin di Alkitab Yang memberikan dua peser uangnya Dan dalam peti persembahan Dikatakan bahwa persembahannya itu menyenangkan hati Tuhan Itu karena apa saudara? Karena ia memberinya dengan sepenuh hati Dari apa yang terbaik yang dimilikinya Perhatikan ini Benih yang baik Hati yang baik Motivasi yang baik Dan tentunya disertai dengan ucapan syukur Akan menghasilkan tuayan yang baik pula Banyak orang ingin diberkati Berlimpa-limpa Tapi dia tidak mau menabur Menunda-nunda waktu untuk menabur Dengan berkata Penghasilanku pasti pas-pasang Atau belum bisa memberi Aku belum digerakkan oleh roh kudus Nanti saja kalau keadaan sudah mulai membaik dan normal Dan sebagainya Sekiranya alasan tersebut tidak ada diantara kita Bapak-Ibu saudara Barat kerajaan Tuhan tahu betul apa yang kita butuhkan Dan dia tahu betul bagaimana cara untuk memberkati Hidup saudara dan saya dengan berkelimpahan Oleh sebab itu jangan pernah ragu Karena ketika kita memberi dengan sikap hati yang benar Disamping memberkati dan memberi upah Tuhan pun akan memperkaya kita dalam segala kemuran hati Yang akan membawa ucapan syukur kepadanya Hari ini mari memberilah dengan dasar kasih Dengan kerelaan bukan keterpaksaan Dan dengan penuh sukacita Dan semua berkat itu akan mengalir dengan sendirinya Tanpa perlu kita pikirkan Mari kita berdoa Bapak hari ini kami mau memberi Membawa benih yang terbaik yang ada pada kami Dengan hati yang tulus Tanpa paksaan Dan dengan motivasi yang benar Karena kami tahu Engkau menyediakan tuayan yang baik Dan berlimpah Atas keluarga kami Pekerjaan kami Bahkan pelayanan kami Kami siap menabur Dengan sukacita Dan ucapan syukur Amen It's your time Be a cheerful giver God bless you warga kerajaan Terima kasih untuk kesempatan kami boleh hadir Dan kami percaya Firmanmu Akan mengajar Menolong kami Untuk kami boleh mengerti Kehendak Tuhan dalam hidup kami Memasuki hari-hari ini Berbicara lah Tuhan kepada kami Kami siap untuk mendengar Mari setiap jemaah Tuhan Yang siap untuk mendengar firman Tuhan Kita sama-sama katakan Amen Shalom Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Senang sekali kita boleh bertemu kembali Dalam ibadah on-site pagi ini Saya akan mengajak kita semua Untuk melihat Satu bagian firman Tuhan Sesuai dengan tema dari Bulan ini Yaitu develop Terutama anak-anak muda Young man Saudara kita tidak perlu Harus berusia muda Untuk mempunyai jiwa muda Amen Yang usia di atas 50 pun Kata Pak Arifin Masih muda Karena Di dalam kerajaan surga Di atas 100 Baru senior Yang percaya katakan Amen Kita semua ingin jiwa muda Dan kita semua Ingin jadi Anak-anak muda Saudara kita akan lihat Ayat dari bulan ini Yaitu dari Lukas 2 Ayat 52 Mari kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Dan Yesus Makin bertambah besar Dan bertambah hikmatnya Dan besarnya Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia Bapak Ibu Ayat ini adalah Satu ayat terakhir Dari cerita Ketika Yesus Berusia 12 tahun Dan dibawa ke Bayat Suci Untuk pertama kalinya Oleh Yusuf dan Maria Sebagai anak muda Sebagai anak remaja Dia mulai diperkenalkan Dengan ibadah Yang sesungguhnya Di Bayat Suci Karena selama ini Dia diajar oleh orang tuanya Beribadah di rumah Sama seperti kita Semua Mungkin banyak yang Masih beribadah di rumah Nah itu yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria Ketika usia 12 Maka Yesus mulai dibawa ke Bayat Allah Diperkenalkan pada Ibadah di Bayat Suci Disana dia akhirnya Bertemu dengan Ahli-ahli Taurat Orang Farisi Berdebat Tanya sana Tanya sini Tentang firman Tuhan Dan ahli-ahli Taurat Terkesima Terpesona Dengan Yesus Karena dia sangat Menguasai firman Tuhan Tentu saja Karena dia adalah Sang firman Akhirnya sampai Ketinggalan Nah kalau saudara Baca cerita itu Saudara bisa baca Nanti Lukas 2 Secara keseluruhan Saya tidak akan Membahas Cerita itu Tapi saya akan Melihat di ayat ini Yesus Ketika umur 12 Lalu Tidak ada lagi cerita Sampai dia usia 30 Dikatakan bahwa Yesus makin Bertambah besar Dan bertambah hikmatnya Artinya bertumbuh Secara fisik Bertumbuh secara Rohani juga Bertumbuh secara Kejiwaannya Dari remaja Jadi pemuda Jadi orang dewasa Sama seperti kita Dan kita bersyukur Bahwa Tuhan Hadir di dunia ini Dia tidak langsung Jadi orang dewasa Saudara pernah renungkan Kenapa kok Tuhan Yesus Harus lahir sebagai bayi Supaya dia mengalami Proses yang sama Dengan kita Dia mengalami Pencobaan-pencobaan Yang sama Pencobaan sebagai Seorang anak Pencobaan sebagai Seorang remaja Pencobaan sebagai Seorang pemuda Apa yang saudara alami Tuhan Yesus juga alami Karena itu kita bisa Berkantung kepada Tuhan Yesus Dia sudah mengalahkan Segala pencobaan Buat kita Amen Tidak ada yang Tidak pernah dilewati Yesus Apa yang kita lewati Yesus juga melewati Karena itu Dia harus hadir Sebagai bayi Dia harus belajar Tunduk Dia harus belajar Taat kepada orang tuanya Dia harus belajar Taat kepada Peraturan-peraturan Itu yang terjadi Nah dikatakan disini Yesus makin Bertambah besar Fisiknya Kejiwaannya Spiritualnya Rohaninya Dan bertambah Hikmatnya Pengetahuannya Saya tidak akan kesana Karena ini sudah banyak dibahas Tapi saya tertarik Dengan bagian yang terakhir Yaitu Makin dikasih Oleh Allah Dan manusia Berapa banyak yang ingin Semakin dikasih Allah dan manusia Boleh saya lihat Tangan saudara Amen Kita semua ingin Semakin dikasih Allah dan manusia Amen Kita semua ingin Bertumbuh Kita semua ingin Menjadi lebih dewasa Lebih seperti Serupa Kristus Dan kita semakin Ingin dikasih Oleh Allah dan manusia Yesus semakin Dikasih Allah Itu jelas Nanti kalau Bapak Ibu Baca di Lukas 3 Setelah ayat ini Maka Anda akan menemukan Yesus dibaptis Oleh Yohanes pembaptis Dan di saat itulah Maka roh kudus turun Dan Bapak berkata Inilah anakku yang Kukasih Kepadanya lah Aku Berkenan Jelas Bapak Mengasih Yesus Jelas Karena ada ayatnya Nah yang menjadi Pertanyaan kita Yang menjadi Perenungan saya adalah Semakin dikasih Oleh manusia Pertanyaannya adalah Manusia yang mana Manusia yang bagaimana Apakah semua manusia Mengasih Yesus Dulu waktu saya masih Belum mengerti Dan saya masih belum Terlalu mendalami Firman Tuhan Saya pikir Yesus dikasih Semua manusia Setuju? Dulu saya juga berpikir Seperti itu Semua manusia Mengasih Yesus Kenapa? Karena kita baca Yesus kalau berkeliling Mengajar Banyak orang ikut dia Betul ya Lalu banyak yang didoakan Banyak yang sembuh Yesus kemana-mana Bahkan anak kecil pun Ikut cari Tuhan Yesus Jadi dalam benak saya Dalam pikiran saya Oh Yesus ini pasti Dikasih oleh Semua manusia Apakah betul? Ternyata dalam Perjalanan hidup Dan ketika saya baca Firman Tuhan Semakin saya baca Ternyata tidak Semua manusia Mengasih Yesus Sekali lagi saya katakan Semakin kita dewasa Semakin kita mengerti Firman Tuhan Semakin kita tahu bahwa Tidak semua Manusia Mengasih Yesus Saya tidak salah ngomong Saudara juga tidak salah dengar Saudara perhatikan Apakah ada kata-kata Semua manusia di sana Tidak ada Yang dikatakan adalah Semakin dikasih oleh Manusia Nah tugas kita adalah Mencari tahu Manusia yang seperti apa Yang semakin Mengasih Yesus Karena tidak semua manusia Mengasih Yesus Saya akan tunjukkan kepada saudara Ada beberapa Golongan orang Yang tidak Mengasih Yesus Tidak semua Manusia Mengasih Yesus Ada tipe-tipe orang Yang mengasih Yesus Ada tipe orang Yang membenci Yesus Dan Yesus Tidak berusaha Untuk dikasih Semua orang Perhatikan Yesus tidak berusaha Untuk dikasih Semua orang Nanti kita akan melihat Dari ayat-ayat Yang saya tunjukkan Bagaimana saudara Bahwa kita juga Tidak perlu Berusaha Untuk dikasih Atau disenangi Semua orang Yang setuju Katakan amin Karena tidak mungkin Kita menyenangkan Semua orang Amin Kita berbuat Apa saja Selalu ada yang Pro Dan kontra Semakin Anda Dewasa Semakin Anda Berkembang Secara Kemampuan Berpikir Semakin banyak Pengalaman Anda Anda akan setuju Dengan saya Dan setuju Dengan ahli-ahli Yang lain Bahwa tidak Semua Harus disenangkan Bahkan ada Pepatang Mengatakan Semakin Anda Ingin menyenangkan Semua orang Anda akan berakhir Dengan Menyenangkan Tidak satupun Dari mereka Artinya Anda Harus memilih Siapa Yang mau Anda Senangkan Amin Kenapa Begitu Karena ada Perupamaan yang lain Ada peribahasa lain Mengatakan Mengatakan bahwa Birds of a feather Floks together Artinya adalah Sekumpulan burung Itu akan kumpul Dengan kumpulan yang sama Orang-orang itu akan kumpul Dengan orang-orang yang sejenis Contoh Orang yang suka Gossip Pasti kumpulnya Dengan orang yang suka Gossip Orang yang suka Drakor Anda tahu Drakor ya Jangan pura-pura Gak tahu Pasti kumpulnya Dengan Sesama Penggemar Bahkan Sampai Antri di McDonald Ayo Ngaku Siapa yang ikut Antri di McDonald Kemarin Kalau Anda Gak suka itu Anda gak akan Kumpul orang-orang itu Betul gak Sesama Penggemar Sepeda Pasti akan kumpul Dengan sesama Penggemar Sepeda Jadi Peribahasa ini Berlaku sampai saat ini Orang yang punya Kesukaan yang sama Hobi yang sama Cara berpikir yang sama Cara pandang yang sama Akan berkumpul Jadi satu Tidak pernah ada Burung perkutut Terbang dengan Burung Raja Wali Gak ada Burung gagak Rame-rame Ikut rombongan Burung pelikan Misalnya Gak ada Mereka pasti akan Cari temannya Sendiri Nah dari sini Kita belajar Kita akan Nelidiki Tipe manusia Seperti apa yang Semakin Mengasih Yesus Dan tipe orang Yang sama Yang dikasih Yesus Itu juga Pasti akan Mengasih Yesus Nah Untuk itu Saya akan Ajak saudara Untuk melihat Tiga golongan Orang yang Tidak suka Yesus dulu Kenapa? Karena dari Orang-orang yang Tidak suka Yesus Nanti kita bisa Melihat Golongan orang Yang mengasih Yesus Yang seperti Apa? Logikanya Kita balik Supaya kita Bisa tahu Orang-orang yang Mengasih Yesus Kita lihat dulu Orang-orang yang Benci Yesus Seperti apa Nah orang yang Benci Yesus Yesus juga Benci sama mereka Kenapa? Kan yang Tidak cocok Karakternya Tidak cocok Jadi kalau Dikatakan tadi Bahwa Semakin dikasih Manusia Oleh golongan Tertentu Golongan yang lain Akan semakin Membenci Yesus Yang pertama Saya kasih judul Orang yang Tidak suka Dan tidak Disukai Yesus Yang pertama Tentu saja Alitaurat Kalau Anda Baca Perjanjian baru Matius Markus Lukas Yohanes Anda akan ketemu Berkali-kali Yesus Mengungkapkan Ketidak sukaannya Pada Alitaurat Berkali-kali Yesus berkata Celakalah engkau Celakalah engkau Alitaurat Dan rupanya Hubungan Tidak suka Ini adalah Bukan bertepuk Sepelatangan Yesus Tidak suka Alitaurat Alitaurat juga Tidak suka Yesus Betul ya Jadi sebetulnya Ini adalah hubungan Yang timbal balik Kenapa Yesus Tidak suka Alitaurat Karena Alitaurat Tau kebenaran Tapi tidak Melakukan Mereka Tau firman Mereka Tau pengetahuan Firman Allah Hafal Di luar Kepala mereka Mereka bisa Mengutip Ayat-ayat Tapi sayang Mereka Tidak pernah Melakukan Karena itu Yesus Tidak pernah Mengasih mereka Yesus Bahkan Membenci mereka Di dalam Matius 23 Yesus Dikutip Berkatalah Yesus Kepada orang Banyak Dan kepada Murid-muridnya Katanya Ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Telah Menduduki Kursi Musa Ayat 3 Kita baca Sama-sama 1 2 3 Sebab itu Turutilah Dan lakukanlah Segala sesuatu Yang mereka Ajarkan Kepadamu Tetapi Janganlah Kamu turuti Perbuatan-perbuatan Mereka Karena mereka Mengajarkannya Tetapi Tidak Melakukannya Saudara Yesus Memperingatkan Murid-muridnya Kamu dengarkan Orang Ahli Taurat Kalau mereka Kotba Ngajar Dengarkan Karena pengajarannya Baik Tapi Jangan ikut Gaya hidup Mereka Kenapa Karena gaya hidupnya Tidak sesuai Dengan yang Dikotbahkan Sebetulnya Ini juga Satu kunci Ketika ada Banyak rekan-rekan Saya tanya Pak Boleh gak Saya dengarkan Kotbanya Si A Si B Pendeta A Pendeta B Saya tahu Hidupnya Gak benar pak Saya tahu Itu si Gembala Misalnya Gembala komsel Saya ini Kotbanya Bagus pak Tapi gaya hidupnya Gak benar Saya kutip Ayat Matius 23 Dengarkan Kotbahnya Dengarkan Pengajarannya Tapi Jangan Ikuti Perbuatannya Amen Jadi kita Jangan pernah Menghakimi Seseorang Ketika dia Kotbah Atau dia Ngajar Dengarkan Saja Kalau dia Ngajar Sesuai firman Tuhan Dengarkan Karena pasti Ada sesuatu Yang baik Yang diajarkan Oleh beliau Yang setuju Katakan Amen Tapi Kalau saudara Tahu Gaya hidupnya Ya sudah Itu urusannya Dia sama Tuhan Kita gak perlu Menghakimi Dia Biar dia Yang berurusan Kita Cuma Mendengarkan Ajarannya Dan kita Lakukan Supaya Kita Semakin Dikasih Oleh Yesus Golongan Yang kedua Yang Tidak Suka Dengan Yesus Dan Yesus Juga Gak Suka Adalah Golongan Orang-orang Yang Cari Popularitas Saya Ketujukan Di Yohanes 12 Ayat 9 Sampai 11 Ini Kisah Tentang Lazarus Yang Dibangkitkan Tuhan Sejumlah Besar Orang Yahudi Mendengar Bahwa Yesus Ada Di Sana Dan Mereka Datang Bukan Hanya Karena Yesus Mereka Juga Untuk Melihat Lazarus Yang Telah Dibangkitkannya Dari Antara Orang Mati Lalu Imam-imam Kepala Bermufakat Untuk Membunuh Lazarus Sebab Karena Dia Banyak Orang Yahudi Meninggalkan Mereka Dan Percaya Kepada Yesus Saudara Ini Miris Ini Tragis Apalagi Ini Ironis Yang Nis-nis Pokoknya Anda Tau lah Yang Yang Gak bener Itu kan Nis-nis Ini Ada Mujisat Luar Biasa Belum Pernah Terjadi Orang Mati Dibangkitkan Lazarus Yang Sakit Sengaja Dibiarkan oleh Tuhan Yesus Untuk Sakit Lalu Meninggal Bukan Karena Yesus Tidak Sayang Tapi Justru Supaya Terjadi Mujisat Dan Orang-orang Boleh Melihat Mujisat Itu Apa yang Terjadi Yesus Datang Ke Kota Itu Menyembuhkan Membangkitkan Lazarus Akhirnya Tersiar Kabar Sampai Kota-kota Tetangganya Nama Yesus Jadi Semakin Populer Nama Lazarus Juga Terangkat Akhirnya Apa Imam-imam Kepala Tersaingi Popularitasnya Mereka Iri Karena Orang-orang Tidak Lagi Datang Ke Baik Suci Untuk Cari Imam Kepala Mereka Datang Ke Rumah Lazarus Untuk Lihat Lazarus Yang Dibangkitkan Mereka Datang Untuk Lihat Yesus Minta Didoakan Juga Akhirnya Imam Kepala Ini Apa Bermufakat Untuk Bunuh Aja Lazarus Lagi Kasian Ya Habis Dibangkitkan Dibunuh Lagi Ya Memang Pada Akhirnya Lazarus Akan Mati Juga Tapi Bukan Mati Dibunuh Mati Karena Usia Tapi Ini Imam Kepala Karena Dia Iri Karena Apa Yang Selama Ini Dia Dambah Dambahkan Tidak Didapat Malah Didapat Si Lazarus Dia Jadi Orang Yang Membenci Yesus Bahkan Dia Membenci Lazarus Mujisat Yang Seharusnya Dipopulerkan Yang Seharusnya Diberitakan Malah Ingin Dibunuh Disini Kita Lihat Bahwa Spirit Iri Hati Spirit Cemburu Spirit Ingin Populer Bisa Mematikan Pekerjaan Pekerjaan Tuhan Di atas Muka Bumi Karena Itu Kita Harus Tolak Roh Iri Roh Dengki Cemburu Dalam Nama Yesus Yang setuju Katakan Amen Saudara Boleh Melayani Saudara Boleh Aktif Saudara Boleh Memberi Tapi Jangan Punya Motivasi Untuk Popularitas Dan Cari Nama Amen Karena Kalau itu Yang terjadi Artinya Anda Bukan Sedang Melebarkan Kerajaan Surga Anda Sedang Melebarkan Kerajaan Anda Sendiri Itu Yang Sedang Terjadi Dengan Imam Kepala Mereka Bahkan Berusaha Untuk Mematikan Lazarus Bunuh Malah Lazarus Supaya Tidak Cari Lazarus Lagi Yesus Memiliki Pendekatan Yang Berbeda Yesus Membangkitkan Lazarus Bukan Untuk Populer Bukan Supaya Nama Yesus Yang Semakin Ditinggikan Tapi Nama Bapak Karena Yesus Berkata Aku Tidak Bisa Melakukan Apapun Kecuali Bapak Yang Mengizinkan Aku Kita Sama Punya Karakter Seperti Yesus Melakukan Segala Sesuatu Karena Disuruh Tuhan Karena Popularitas Itu Adalah Ancaman Zaman Zaman Sekarang Justru Orang Malah Berusaha Cari Popularitas Itu yang Harus kita Lawan Betapa Betapa Banyak Yang Kita Memakai Media Sosial Untuk Semakin Populer Semakin Banyak Yang Subscribe Semakin Banyak Yang Follow Semakin Banyak Yang Like Makanya Orang Akan Berusaha Dengan Segala Macam Cara Supaya Semakin Populer Yesus Tidak Melakukan Semua Itu Saya Percaya Kalau Zaman Itu Sudah Ada Facebook Mungkin Yesus Tidak Punya Akaun Facebook Yang Punya Akaun Murid Murid Kenapa Karena Yesus Sendiri Menghindari Popularitas Di Dalam Yohanes 6 Kalau Saudara Baca Ketika Orang Orang Melihat Mujisat Yang Telah Diadakan Yesus Mereka Berkata Dia Ini Adalah Benar Benar Nabi Yang Akan Datang Kedalam Dunia Ayat 15 Saudara Perhatikan Sungguh Karena Yesus Tahu Bahwa Mereka Hendak Datang Dan Hendak Membawa Dia Dengan Paksa Untuk Menjadikan Dia Raja Apa Yang Dilakukan Yesus Ia Menyingkir Pula Ke Gunung Seorang Diri Disini Kita Melihat Yesus Tidak Pernah Cari Popularitas Yesus Tidak Pernah Cari Nama Yang Dia Cari Hanyalah Perkenanan Bapak Di Surga Dia Melakukan Segala Mujisat Dia Melakukan Segala Pelayanan Bukan Supaya Dia Semakin Terkenal Tapi Motivasi Tuhan Adalah Untuk Melakukan Kehendak Bapak Ketika Orang Berusaha Untuk Jadikan Dia Raja Dia Malah Menarik Diri Saudara Makanya Hati-hati Dengan Yang Namanya Pe Ujian Tahu Maksud Saya Pe Ujian Pujian Ketika Orang Mulai Memuji Saudara Hati-hati Hati-hati Jangan Jangan Sampai Nama Anda Semakin Populer Nama Tuhan Dikecilkan Nama Tuhan Yang Semakin Ditinggikan Karena Hanya Dia Segala Lutut Bertelut Segala Lidah Mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Amen Yang ketiga Golongan Orang Yang Tidak Suka Dengan Yesus Dan Yesus Juga Tidak Suka Adalah Orang Yang Cinta Dunia Mengejar Hal-hal Yang Duniawi Dan Sementara Mari kita Baca Satu Yones 2 Ayat 15 Bersama-sama Satu Dua Tiga Janganlah Kamu Mengasihi Dunia Dan Apa Yang Ada Di Dalamnya Jikalau Orang Mengasihi Dunia Maka Kasih Akan Bapak Tidak Ada Di Dalam Orang Itu Saudara Kita Memang Masih Hidup Di Dunia Tapi Kita Tidak Boleh Cinta Dunia Yang Setuju Katakan Amen Kita Memang Masih Butuh Makan Kita Memang Masih Butuh Uang Tapi Uang Bukan Segalanya Makanan Bukan Segalanya Tapi Perkenanan Tuhan Cinta Kepada Tuhan Itu Yang Harus Kita Cari Kalau Saya Berkata Kita Jangan Cinta Dunia Bukan Berarti Lalu Kita Rame Rame Meninggalkan Pekerjaan Kita Rame Rame Meninggalkan Pelayanan Pak Pekerjaan Kan Pekerjaan Dunia Kita Tinggalkan Aja Dunia Ayo Kita Naik Ke atas Gunung Bikin Pertanian Di Sana Hidup Sendiri Bebas Covid Lagi Memang Pada Zaman Zaman Sekarang Orang Semakin Takut Kumpul Kalau Bisa Sendiri Beberapa Orang Malah Sudah Mencoba Bikin Perkebunan Pertanian Sendiri Kalau Bisa Nanam Beras Sendiri Nanam Buah Buahan Sendiri Sudah Bukan Itu Yang Dikatakan Firman Tuhan Kita Kita Di Dunia Tapi Kita Tidak Di Dalam Dunia We are In The World But We are Not Of The World Kita Bukan Milik Dunia Karena Itu Kita Jangan Mengasih Dunia Karena Firman Mengatakan Kalau Engkau Cinta Dunia Engkau Mungkin Kamu Cinta Sama Tuhan Kalau Engkau Mengasih Dunia Kamu Engkau Mungkin Mengasih Yesus Engkau Mungkin Dalam Satu Perumpamaan Yesus Pernah Membandingkan Dirinya Dengan Mamon Anda Pernah Baca Di dalam Lukas 15 atau 16 Yesus Membandingkan Dirinya Bukan Dengan Pemimpin Agama Yang lain Tapi Yesus Membandingkan Dirinya Dengan Mamon Kenapa Karena Cinta Mamon Bisa Membuat Orang Berbalik Dari Tuhan Hati Hati Jangan Kita Cinta Dunia Kita Harus Bekerja Dengan Baik Yang Harus Jadi Referensi Kita Salah Satu Hamba Tuhan Yang Bernama John Wesley John Wesley Pernah Ditanya Oleh Jemaatnya Bagaimana Kita Harus Hidup Di Dunia Ini Katanya Kita Tidak Boleh Cinta Dunia Dalam Salah Satu Kotbahnya Dia Memberi Judul Dan Kesimpulan Seperti Ini John Wesley Berkata Engkau Harus Bekerja Sebaik Baiknya Cari Uang Sebanyak Banyaknya Tapi Menabung Sebanyak Banyaknya Juga Untuk Masa Depanmu Dan Yang Terakhir Jangan Lupa Menabur Sebanyak Banyaknya Amen Amen Karena Karena Materi Yang Dipercayakan Tuhan Kepada Kita Bukan Milik Kita Tapi Itu Dipercayakan Tuhan Kepada Kita Jadi Bekerja Sebanyak Banyaknya Cari Uang Sebanyak Banyaknya Nabung Sebanyak Banyaknya Tapi Juga Nabur Sebanyak Banyaknya Kita Bukan Cari Uang Untuk Kita Nikmati Semua Sendiri Tapi Supaya Orang Lain Juga Bisa Menikmati Berkat Yang setuju Katakan Amen Nah Tadi Kita Udah Lihat Tiga Golongan Orang Yang Tidak Suka Yesus Dan Membenci Yesus Yesus Juga Tidak Suka Sama Mereka Sekarang Kita Tau Tiga Golongan Manusia Mana Yang Semakin Mengasih Yesus Dan Yesus Juga Semakin Mengasih Mereka Yang Pertama Golongan Orang Yang Melakukan Firman Katakan Sama Sama Melakukan Firman Bukan Hanya Untuk Mendengar Tapi Juga Melakukan Kita Diajar Berdoa Kita Lakukan Doa Kita Diajar Memberi Kita Lakukan Memberi Kita Diajar Mengampuni Lakukan Ampuni Kita Diajar Untuk Memberkati Musuh Kita Lakukan Jangan Jangan Jadi Orang Yang Hanya Pintar Mengutip Ayat Kotbah Tapi Tidak Pernah Kasih Contoh Itu Tidak Ada Disini Amin Yang Ada Disana Jauh Di Atas Gunung Disini Semua Adalah Manusia Manusia Yang Melakukan Firman Yang Setuju Katakan Amin Golong Pertama Adalah Orang Yang Melakukan Firman Yang Kedua Orang Yang Menyenangkan Bapak Di Surga Berkenan Kepada Bapak Lebih Daripada Kepada Manusia Sudah Di dalam Hidup Kita Kita Selalu Punya Pilihan Pilihan Anda Selalu Dihadapkan Dengan Keputusan Keputusan Mana Yang Lebih Anda Takuti Manusia Atau Tuhan Perintah Atasan Atau Perintah Tuhan Permintaan Customer Atau Permintaan Tuhan Anda Yang Harus Memutuskan Kita Mau Semakin Dikasih Tuhan Kita Juga Harus Semakin Menyenangkan Hati Tuhan Yang Setuju Katakan Amin Tidak Gampang Saudara Ketika Kita Dalam Dunia Bisnis Dunia Marketplace Anda Akan Diadapkan Pada Pilihan Customer Atau Atasan Memberikan Anda Permintaan Yang Melanggar Firman Anda Pilih Mana Kalau Anda Nuruti Permintaan Mereka Untung Di Depan Mata Promosi Di Depan Mata Tapi Kalau Anda Lawan Anda Lebih Taat Sama Tuhan Jangan 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 Di Sini Lalu Keluarlah Firman Tuhan Ya Ini Firman Yang Menguntungkan Kita Loh Pak Katanya Kita Harus Taat Sama Atasan Itu Sebagai Penghormatan Ya Ya Jelas Anda Taat Karena Anda Dapat Keuntungan Jangan Pakai Ayat Itu Pakai Ayat Yang Lain Ketika Rasul Petrus Berkata Kita Harus Lebih Taat Kepada Tuhan Daripada Kepada Manusia Ketika Dia Disuruh Stop Untuk Menginjil Beranikah Saudara Berkata Seperti Hal Yang Sama Dengan Petrus Beranikah Kita Bertata Sama Sama Sadrak Mesak Dan Abednego Ketika Disuruh Menyembah Patung Nebuch Nesar Mereka Apapun Sekalipun Kami Harus Dimasukkan Dapur Api Kami Tetap Tidak Menyembah Berani Seharusnya Kita Berani Karena Kita Lebih Taat Kepada Bapak Daripada Kepada Manusia Golongan Golongan Orang Inilah Yang Semakin Dikasih Yesus Dan Juga Semakin Mengasihi Yesus Golongan Yang Ketiga Yaitu Mereka Yang Mengasihi Bapak Lebih Daripada Dunia Mereka Hidup Di Dunia Tetapi Tidak Mengasihi Dunia Dari Sini Kita Melihat Lukas 2 52 Mereka Orang Orang Yang Semakin Mengasihi Yesus Adalah Orang Orang Yang Punya Kriteria Ini Yang Pertama Mereka Orang Orang Yang Melakukan Firman Yang Kedua Mereka Lebih Menyenangkan Hati Bapak Daripada Manusia Dan Yang Terakhir Mereka Tidak Cinta Dunia Tapi Cinta Kepada Tuhan Saya Akan Tutup Dengan Ayat Ini Mari kita Bangkit Berdiri Dan kita Baca Sama-sama Ayat Ini 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 Kesimpulan Dari Lukas 2 Ayat 52 Bagaimana Kita Sebagai Orang Orang Umat Tuhan Untuk Bisa Mengerti Hatinya Tuhan Dan Kita Menjadi Semakin Dikasih Allah Dan Manusia Amin Mari kita Baca Sama-sama Satu Dua Tiga Janganlah Kamu Mengasihi Dunia Dan Apa Yang Ada Di Dalamnya Jikalau Orang Mengasihi Dunia Maka Kasih Akan Bapak Tidak Ada Di Dalam Orang Itu Sebab Semua Yang Ada Di Dalam Dunia Yaitu Keinginan Daging Dan Keinginan Mata Serta Keangkuhan Hidup Bukanlah Berasal Dari Bapak Melainkan Dari Dunia Dan Dunia Ini Sedang Lenyap Dengan Keinginannya Tetapi Orang Yang Melakukan Kehendak Allah Tetap Hidup Selama Lamanya Yang Percaya Katakan Amen Mari kita Semua Ambil Keputusan Untuk Kita Jadi Orang Orang Yang Semakin Dikasih Allah Dan Manusia Kita Siapkan Hati Kita Untuk Menerima Perjamuan Saya Undang Bapak Jeffrey Untuk Bisa Memimpin Kita Mari kita Siapkan Anggur Perjamuan Dan Roti Sebagai Lambang Pembebasan Kita Sebagai Lambang Kita Dimerdekakan Sehingga Kita Ada Di Dalam Tiga Golongan Mengasihi Tuhan Amin Amin Bapak Ibu Saudara Sekalian Mari Kita Angkat Roti Di Tangan Kanan Mu Melebih Kepala Mari Kita Buat Komitmen Saya Mau Dan Saya Akan Berada Di Tiga Golongan Itu Orang Yang Melakukan Firman Orang Yang Menyenangkan Hati Bapak Dan Orang Yang Mengasihi Bapak Karena Tuhan Tuhan Sudah Lebih Dahulu Mengasihi Kita Dan Mengorbankan Hidupnya Untuk Membebaskan Kehidupan Kita Sehingga Kita Dimerdekakan Dari Dosa Bukankah Roti Yang Atasnya Kita Ucapkan Syukur Adalah Tubuh Kristus Yang Telah Dicabik Di Atas Kayu Salib Untuk Menebus Hidupmu Dan Hidupku Bukankah Roti Yang Kita Angkat Ini Adalah Persekutuan Kita Dengan Bapak Amin Mari Kita Makan Di Dalam Nama Yesus Secara Perlahan-lahan Angkat Anggur Perjamun Ini Sebagai Lambang Darah Darah Adalah Kehidupan Kita Telah Ditebus Sehingga Kita Menjadi Manusia Merdeka Untuk Manusia Mengasih Bapak Untuk Manusia Yang Mencintai Bapak Dan Melakukan Apa Yang Menjadi Kehendak Bapak Bukankah Anggur Perjamuan Ini Yang Kita Angkat Adalah Darah Kristus Yang Membebaskan Kehidupan Kita Amin Mari kita Minum Dalam Nama Yesus Mari kita Naikkan Syukur Mari Warga Kerajaan Allah Kita Bangkit Berdiri Kita Sama Sama Bersafaat Kami Bersyukur Ya Bapak Sebab Kau Allah Yang Hidup Allah Yang Acaip Allah Yang Melimpa Dengan Kasih Karunia Segala Kebaikan Tuhan Curahkan Tuhan Limpahkan Kepada Orang Yang Berharap Dan Berseru Kepadamu Demikian Juga Apa Menjadi Pergumulan Seruan Daripada Setiap Setiap Pribadi Yang Di Tempat Ini Bahkan Mereka Yang Ada Mengikuti Ibadah Ini Secara Online Tuhan Menolong Tuhan Menjawab Tuhan Memberkati Sesuai Dan Kehendak Tuhan Kami Percaya Segala Yang Terbaik Tuhan Sediakan Bagi Anak Kekasih Kesehatan Kekuatan Di Dalam Tuhan Tidak Akan Memudar Di Tengah Kegentaran Sebab Ada Perlindungan Ada Pertolongan Yang Tuhan Sediakan Bagi Orang Yang Menantikan Engkau Kami Bersyukur Oleh Karena Mujisat Yang Terbesar Yang Tuhan Telah Sediakan Tuhan Berikan Yaitu Keselamatan Kekal Bahkan Nama Setiap Pribadi Kami Ada Tertulis Dalam Kehidupan Kekal Di Dalam Kemuliaan Yesus Kristus Maka Kegentaran Itu Tuhan Gantikan Dengan Suka Cita Dan Syukur Secara Khusus Juga Kami Berdoa Bagi Keluarga Para Pendoa Safa Oleh Karena Mereka Membawa Kehidupan Lingkungan Dimana Mereka Tinggal Kehidupan Yang Ada Di Kota Di Pulau Di Bangsa Ini Bahkan Di Bangsa Bangsa Kami Percayalah Watan Belas Kasih Tuhan Sedang Terjadi Di Indonesia Di Pulau Bali Di Bangsa Bangsa Tahirkan Kuduskan Tuhan Atmosfer Khususnya Di Indonesia Hancurkan Dan Putuskan Kutuk Apapun Yang Sedang Terjadi Yang Melanda Di Indonesia Sihir Mantra Tenung Semua Yang Tidak Berkenan Kepada Tuhan Kenajisan Dihancurkan Dalam Nama Tuhan Yesus Kegentaran Yang Ada Di Bangsa Ini Menyatakan Lawatan Tuhan Biala Mereka Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Sebagaimana Tuhan Menyatakan Belas Kasih Kepada Kami Kami Nyatakan Berkat Keselamatan Lawatan Kasih Tuhan Bagi Bangsa Indonesia Bagi Para Pemimpin Negeri Ini Bagi Masyarakat Hari Ini Terjadi Kebangunan Rohani Daripada Tuhan Keselamatan Yang Besar Daripadamu Dinyatakan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Memberkati Generasi Buah Kandungan Yang Ada Di Kehidupan Keluarga Keluarga Kerajaan Allah Butra Putri Yang Tuhan Tempatkan Digembalakan Di Keluarga Keluarga Kerajaan Allah Biarlah Orang Tua Mereka Menyatakan Kebenaran Memberi Keteladanan Integritas Kristus Kepada Keturunan Yang Tuhan Berikan Tuhan Percayakan Dan Pengembalaan Di Tengah Keluarga Sehingga Dari Generasi Mereka Tuhan Akan Bangkit Para Pemimpin Yang Mengasihi Tuhan Dicurahkan Kuasa Rok Kudus Pengurapan Tuhan Berlipat Kali Ganda Hari-hari Ini Terjadi Bahkan Dari Mereka Akan Bangkit Lima Jawatan Untuk Mereka Boleh Melanjutkan Meneruskan Kemuliaan Tuhan Melayani Tuhan Talenta Talenta Dipada Tuhan Berikan Hikmat Tuhan Berikan Tuhan Sediakan Bagi Anak-anak Kekasih Kami Kami Percaya Tuhan Otoritas Tuhan Yang Menggenggam Mereka Yang Menuntun Mereka Yang Memimpin Mereka Dalam Nama Tuhan Yesus Di Tengah Banyaknya Terjadi Perceraian Dalam Keluarga Dan Rumah Tangga Di Bangsa Bangsa Namun Orang Mengingat Tuhan Kasih Setia Tuhan Kesetiaan Itu Terjadi Berlaku Bagi Keluarga Keluarga Kerajaan Allah Rok Kerajaan Percinahan Perbantahan Apapun Yang Berusaha Mencerai Berayakan Mereka Diancurkan Dalam Nama Tuhan Yesus Rok Takut Tuhan Itu Menetap Di Keluarga Keluarga Pernikah Mereka Sehingga Anak-anak Mereka Mendapatkan Kasih Keteladanan Yang Benar Dalam Nama Tuhan Yesus Dan Apapun Yang Najis Yang Tidak Berkenan Itu Tidak Akan Menjerat Dan Mengikat Generasi Muda Warga Kerajaan Allah Terima kasih Ya Bapak Kami Berkati Pulau Bali Kami Berkati Pada Pemimpin Di Indonesia Di Tengah Upaya Mereka Untuk Saat Ini Menyelesaikan Pandemi Ini Yang Ada Tetapi Semua Itu Boleh Terjadi Oleh Karena Berkat Pertolongan Tuhan Upaya Dilakukan Oleh Para Pemimpin Negeri Ini Melalui Dinas Kesehatan Kami Memberkat Pemulihan Kesembuhan Bagi Indonesia Pemulihan Ekonomi Dan Kesejahteraan Bangsa Indonesia Di Dalam Nama Tuhan Yesus Terjadi Terjadi Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Laskan Doan Syukur Haleluya Amin Mari kita Angkat Tangan Kita Terima Berkat Daripada Tuhan Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberi Engkau Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberi Engkau Damai Sejahtera Bawa Pulang Benih Yang Terbaik Hari Ini Datanglah Kerajaan Mu Jadilah Kehendak Mu Di dalam Setiap Kehidupan Jemaat Di tempat Ini Baik Di dalam Keluarga Baik Dalam Komunitas Baik Di dalam Pekerjaan Pelayanan Mereka Sama Seperti Surga Di dalam Nama Bapak Putra Dan Rok Terima Berkat Dari Tuhan Hal 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 Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Terima Tuhan Terima kasih telah menonton